Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 karena Allah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa merampungkan puasa pada Ramadan 1444 Hijriah dan hari ini kita bertemu dengan hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang semoga membawa berkah bagi kita semuanya amin marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Allah dalam Quran surat yang ke-49 di ayat yang ke-13 potongan ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atas sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ta'ala adalah orang yang paling bertakwa Ramadan sebagai bulan tarbiah dan ini telah berlalu akan tetapi segala kegiatan yang terkait dengan ibadah Ramadan 1444 Hijriah masih sangat segar diingatan kita sebahagian orang ada yang sedih dengan berlalunya bulan Ramadan karena bulan Ramadan dia punya alasan kalau bulan Ramadan bulan yang diperintahkan kepada orang yang beriman untuk dia melaksanakan pahala dalam Ramadan dilipat gendakan oleh Allah ta'ala bahkan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam Ramadan tetapi tidak bisa kita pungkiri pula sebagian orang ada yang senang dengan berlalunya bulan Ramadan karena mereka menganggap beban yang menghimpitnya telah berlalu na'udzubillah ma'asyral muslimin rahimakumullah berbicara tentang ketakwaan Imam At-Tawbari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau berkata sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi bertakwa kepada Allah yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi akan maksiat yang paling mulia bukanlah dilihat dari akan pakaiannya rumahnya mobilnya keturunan yang mulia bukan tetapi adalah ketakwaan selawat serta salam semoga tersuruh kepada teladan hidup kita yang mulia Rasulullah Muhammad untuk keluarganya para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd taqwa adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah ta'ala maka dalam potongan ayat surat yang kedua Al-Baqarah 185 ada potongan yang berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha alama hadakum wal'allakum tashkurun hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur imam ibn Kathir rahimah ta'ala nama lengkapnya Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurshi Ad-Damaski beliau lahir pada tahun 1300 Masai di Suriah wafat tahun 1374 Masai di Damascus beliau berkata jika engkau telah menjalankan perintah Allah dengan melakukan ketaatan menunaikan yang wajib meninggalkan yang haram menjaga batasan batasan Allah semoga dengan menjalankan itu semuanya dapat termasuk orang-orang yang bersyukur banyak ayat yang memotivasi kepada kita untuk bersyukur diantaranya adalah surat 31 Luqman di ayat yang ke 12 dan ini pengajaran Luqman kepada buah hatinya sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim iaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur Allah sesungguhnya maha kaya dan maha terpuji kemudian secara bahasa makna syukur disampaikan at-thana'u alal muqsin bima awlakahu minal ma'ruf syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut kemudian secara istilah disampaikan oleh al-imam ibnu al-qim al-jawziyah lahir pada tanggal 29 Januari 1292 di Hauron meninggal 15 September 1350 di Damascus Suriah beliau menyampaikan syukru huwa duhur athari ni'matillahi azza wa jalla syukur adalah menunjukkan adanya ni'mat Allah pada seseorang wa'ala lisani abdih atas hamba yang bersyukur lisannya adalah dengan memberikan thanaan wa'atirafan memberikan pujian dan sekaligus mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat oleh Allah wa'ala kalbih hati hamba yang bersyukur adalah syuhudan wa mahabbatan hati memberikan persaksian dan dengan hati itu pula muncul cinta kepada yang telah memberikan kenikmatan kemudian wa'ala jawari atas sikap hamba yang bersyukur adalah yaitu bentuk adanya kepatuhan dan ketaatan diambil dari kitab beliau salah satunya adalah Al-Imam Ash-Shawqani berkata bersyukur kepada Allah adalah dengan memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah beliau menyampaikan Ash-Shukru yakunu bilqalbi wal-lisani wal-jawari wal-hamdu la yakunu illa bil-lisan syukur haruslah dijalani dengan hati lisan dan sikap anggota badan ada pun kalimat Alhamdulillah atau Alhamdu hanyalah di lisan saja para jamaah para hamba Allah yang selesai dan soleh kata Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan pula oleh Al-imam Ibn Al-Qim Al-Jawzi rahimah wa ta'ala seluruh kemaksiatan adalah merupakan bentuk kekufuran yang kecil karena bertolak belakang dengan kesyukuran kemudian di dalam kitab beliau uddah al-sabrin wal-zakirah al-syakirin Al-imam Ibn Al-Jawzi rahimah ta'ala beliau mengatakan syaratnya syukur ada tiga rukunnya afan rukunnya syukur ada tiga yang pertama mengakui nikmat itu berasal dari Allah yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa wujud kita syukur setelah Ramadan apa wujud syukur kita setelah Ramadan kita alami dan sekarang kenyataan telah berlalu ada beberapa hal paling tidak yang pertama terus terus menerus istimrar secara rutin walau sedikit dan prioritas menjaga yang wajib Aisyah beliau bertanya kepada Rasulullah kepada suaminya pertanyaannya adalah ahab ahabul ayyul a'mali ahabu ilallah ta'ala wahai Rasul amal apa yang paling Allah ta'ala cintai beliau saya memberikan jawaban ahabul a'mali ilallah ta'ala adu'amu ha wa in kalla amal amal yang paling Allah ta'ala cintai adalah yang amalan itu continue istimrar terus menerus walaupun sedikit hadis dikeluarkan oleh al-imam Bukhari dan al-imam Muslim di dalam kitab beliau kitabnya ibn Rujam Alhamdulillah rahimah ta'ala jami'ul ulum wal-hikam di nomor hadis yang ke-21 ada satu hadis penjelasan dari tentang istiqamah dari sahabat beliau Abu Hurair Rasulullah meridainya Rasulullah sampaikan sadidu waqaribu anak ulang sadidu waqaribu tetaplah kalian lurus dalam amal dan benar dalam perkataan waqaribu dan tetaplah kalian selalu mendekat kepada kebenaran selalu berusaha untuk benar dan selalu mendekat kepada kebenaran harus dikeluarkan oleh al-imam Bukhari dan al-imam Muslim kemudian seorang imam yang kekinian Profesor Dr. Soleh bin Fauzan al-Fawzan rahimahullah ta'ala lahir tahun 1354 Masehi beliau menyampaikan jadi pasnya tanggal 1 Rojab 1354 Afan Hijriah Masehinya adalah 1933 Afan beliau menyampaikan Ya ibadallah wahai para hamba Allah ini ucapan beliau sangat cantik ini lain intaha lain intaha syahrul Ramadan fa'inna hak Allah ta'ala la yantahi illa bil mauti wahai para hamba Allah kata beliau sungguh jika bulan Ramadan telah usai dan pasti akan usai sesungguhnya hak Allah ta'ala tidak akan pernah usai jangan kemudian kita senang saya sudah selesai kemarin ikhtikaf 10 hari saya sudah puasa tidak apa kata beliau beliau mengambil satu ayat Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-15 Al-Khijr ayatnya terakhir 99 dan ini ayat perintah kepada Rasul SAW apa kata Allah wa'bud rabbaka hatta ya tiakal yakin beribadahlah engkau Muhammad kepada Tuhan terus menerus hatta ya tiakal yakin hingga kematian datang kepada kamu sahabat beliau Ibn Mas'ud yang meninggal dimakamkan dibagi beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Hilyah beliau menyampaikan dalam kamusnya mu'min anak ulang dalam kamusnya mu'min tidak ada kata istirahat tidak ada dalam beribadah kepada Allah tidak ada selain ketika nanti sudah berjumpa kepada Allah dalam arti meninggal baru antum istirahat tapi ibadah jalan terus selama ada kehidupan penjertamunya dunullah sulat wajib jalan terus tidak ada kata istirahat dia sampaikan lanjut Allah huwa rabbu ramadhan Allah itu hanya bulan ramadhan huwa rabbu syawwal dia Tuhannya bulan syawwal wahua rabbu jami'i syuhuri sanah dia Tuhannya satu tahun dalam satu tahun bulan bulan yang ada fattak allaha bertakwalah kalian kepada Allah fi kulli syuhur dalam semua bulan ingat ingat kata ibn mas'ud dalam menjelaskan surat yang ketiga ayat 102 takwa itu implementasinya tiga Allah ditaati Allah selalu diingat Allah selalu disyukuri hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum jaga agama kalian kata syah yakni islam fi kulli hayatikum selama antum hidup ingat agama islam agama kita raksu malin modal utama diadam Allah subhanahu wa ta'ala wahua najatuk minan nar penyelamat kita kelak dari neraka adalah agama kita fahidhu ala dinikum beliau mengulang lagi jaga agama kalian pegang rat itu agama kalian fi kulli syuhur wa fi kulil awqad dalam seluruh bulan dan dalam seluruh waktu yang ada kemudian yang kedua yang pertama melanjutkan kembali kebiasaan yang sudah kita urai yang sudah kita lakukan waktu kemarin yang kedua lanjutkan dengan solat sunnah dan puasa puasa sunnah mulai dengan enam hari pada bulan syawwal ini anak ambilkan salah satu hadis 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 kudsi di dalam kitab arba'in an-nawami nomor hadisnya 38 kata Allah ta'ala tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah kufardukan kepadanya yang fardu dicintai belum selesai la yazalu senantiasa yata korrobu abdi bin nawafil senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan bin nawafil dengan amalan-amalan yang sunnah hatta ukhibbah hingga aku mencintainya yang wajib dicintai yang sunnah pun dicintai apa hasilnya kalau aku cinta dengan dia orang yang seperti itu tidak hanya yang wajib saja yang sunnah pun dikerjakan ketika aku cinta dengan dia aku akan jadi pendengaran dia yang ia mendengar dengannya telinya mu'min dijaga sama Allah aku jadi penglihatannya yang ia melihat dengannya penglihatannya dijaga aku bahkan akan jadi kedua tangannya yang ia meraih menggapai dengannya aku akan jadi kedua kakinya yang ia berjalan dengannya apa hasil akhirnya disampaikan oleh Allah ta'ala dalam hadisnya yang ketiga anak potong kalau memiliki harta ini yang harus kita lanjutkan kemarin kita jakat fitrah tadi disampaikan jakat bersedekah bersedekah wajib zakat itu tidak mesti dikeluarkan ketika ramadhan karena tergantung haulnya selain haul adalah nisobnya dan bersedekah yang sunnah dengan harta sebagai wujud syukur harta kepada Allah ta'ala anak bacakan artinya saja yaitu di surat yang ketiga ayat 180 sekali kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah mereka menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ketika telah meraih kesuksesan kadang seseorang lupa ketika bisnis di puncak kejayaan manusia pun terkadang lupa akan kewajiban dari harta yang mesti dikeluarkan oleh karena itu perlu kita fahami bahwa kesuksesan begitu pula harta yang Allah ta'ala anugerahkan semuanya hanyalah merupakan titipan dari Allah ta'ala kepada kita Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya itu harta semua adalah milik Allah hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi catat itu siapa saja yang menginfakkan harta di jalan Allah maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain yang dititipkan Allah kepadanya dengan seizinnya dari situ ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak kemudian Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan harta dalam hal ini menunjukkan harta adalah bukanlah milik kita sementara manusia adalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk manfaatkan harta tersebut di jalan Allah yang benar sebelum hal harta tersebut hilang dan berpindah pada orang setelah kalian ada satu doa di pagi hari subuh malaikat berdoa dulumikian untuk yang berbagi Allahumma a'ti munfikan khalafan Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang munfik orang yang berinfak tapi di satu sisi malaikat pun berdoa Allahumma a'ti munsikan khalafan Ya Allah berikanlah kebinasaan kehancuran kepada mumsik orang yang menahan akan hartanya dan tidak berbagi selanjutnya yang keempat yang kita lakukan sebagai wujud syukur ketika Ramadan melanjutkan sikap dan amal salih setelah Ramadan para para ulama berkata man thawab alhasanah alhasanatu ba'daha wa min jazai anak ulang min thawab alhasanati alhasanatu ba'daha wa min jazai sayyati alasayyiatu ba'daha diantara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan diantara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya Ramadan 1444 hijriah telah ikut mentarbiah mewarnai sikap dan tabiat kita sabar disiplin waktu kepedulian sosial menahan amarah pemaaf rajin ibadah dan masih banyak lagi itulah yang disampaikan oleh al-imam asyuti di dalam asyabah wa naza'ir lebih lanjut boleh disampaikan al-imam asyuti dengan mengatakan makana aktaru fi'lan kana aktharu fadlan anak ulang makana aktharu fi'lan kana aktharu fadlan sesuatu yang banyak pengorbanannya perjuangannya maka itu akan banyak akan keutamaannya para jamaah ma'asyal muslimin hafidhu Allah ta'ala beberapa amalan yang bisa dilanjutkan pada Ramadan adalah kita flashback ketika Ramadan kemarin tidur jam 21 sampai jam 3 30 sawal dan seterusnya berarti melanjutkan tidur jam 9 bangun jam segitu 3 30 yaitu solat isya berjamaah anak ulang Ramadhan ketika Ramadhan solat isya dan solat tarawih sawal dan seterusnya solat isya berjamaah dan witir sebelum tidur bisa satu bisa tiga Ramadhan kemarin puasa satu bulan puasa wajib sawal dan seterusnya ada puasa enam hari sawal ada puasa senen dan kamis ada puasa ayyamul bid 13 14 15 hijriah ada membayar puasa dan masih banyak lagi Ramadhan kemarin solat tahajud dan sahur berbuka sawal dan seterusnya tahajud menjelang subuh dan berbuka serta sahur untuk puasa sunnah Ramadhan kemarin tilawah Quran harian bahkan ingin katam sekian kali sawal dan seterusnya mustinya selalu tilawah Al-Quran dan mewanfaatkan setiap waktu senggang untuk membaca Al-Quran Ramadhan kemarin membayar zakat fitrah zakat mal berbagi untuk iftar berinfak bersedekah dan masih banyak lagi sawal dan seterusnya mustinya zakat mal jika telah mencapai nisab dan sahal tetap berinfak dan bersedekah termasuk membayar fitnya Ramadhan kemarin disiplin disiplin waktu orangnya sabar pemaaf peduli menahan lesan menahan sikap yang tidak baik rajin tilawah dan ibadah sawal dan seterusnya mustinya diteruskan disiplin waktunya sabarnya pemaafnya kepedulian sosialnya rajin tilawahnya ibadah ibadah yang lain dan satu lagi ngerem sikap dan lesan yang tidak berguna karena Rasul bersabda dalam Arba'in hadis nomor 12 diantara kebaikan keselaman seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak penting yang kelima tadi keempat jadi tambah taat setelah Ramadhan Ibn Rojab Al-Hambali lahir 4 November tahun 1335 di Bagdad Irak meninggal 14 Juli tahun 1393 di Damascus Suriah terpengaruh oleh man oleh man hadsnya oleh pemikirannya Ahmad bin Hanbal dan seterusnya beliau mengatakan ini perkataan Ibn Rojab Al-Hambali dia pada fikirnya adalah Imam Al-Hambali dia mengatakan yang artinya hari raya Tidak tidak diberuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru identiknya bukan itu hari raya diberuntukkan identiknya bagi orang yang semakin bertambah taat hari raya bukan bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraannya hari raya adalah untuk bagi mereka yang diampuni akan dosanya Semoga kebaikan tadi bisa terwujud setelah Ramadhan jika kita selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala dan jangan lupa rajin berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Assalam Qabbar Mu'ad bin Jabal dari Ta'ala Anhu pada dubu rusolah pada dubu rusolah penghujung solat apa beliau doanya diajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku dalam berdikir bersyukur dan beribadah dengan baik kepada kamu Barakallahu liwalakum filqu'anil azim wa nafa'ni wa iyaakum bimafu'an fihi inna huwal barul alzizul rohain aku lukul hadha ilalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarukan fi kama yuhib rabbuna wa yarada asyidu'an la ila illallah wahdah la syarikalah asyidu'an la muhammadan abduhu wa rasuluhu salu'alaihi wa salam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa mantabi'ahum bihsanin ila yaumiddin fayaibadallah ittaqullaha haqqatu qadih wala tamutunna illa wa antum muslimun quallallahu ta'ala fi kitabihil azim inna allaha wa malaikat yusuluna ala nabi ya iladzina amanu salu'alaihi wa salimu taslima Allahumma sali'ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama sulayta ala ibrahim wa ala alihi ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alihi ibrahim innaka hamidun majid Allahumma maghfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat al-ahiyai minhum wal-amwad Allahumma a'izal islam walmuslimin wa adillah shirkah walmusyrikin wansur ibadak almuwhidin wansur man nasar ad-din wakhdul man khadal al-muslimin wa dammir a'da'ad-din Allahumma kfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwak Allahumma inna na'udhubika min zawali ni'matik watahawil afiyatik wafuja'ati nikmatik wajami'i sahatik Allahumma inna na'udhubika min al-barasi wal-jununi wal-cudam wa min say'il asqam Allahumma ahsin akibatana fil-umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa'adhabil akhira rabbana rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhir dasana tawwakina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minna jana 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 kaká m jana Terima kasih telah menonton!